Pada 2003, Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buron atas kasus pembobolan khas BNI. Senilai sekitar 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Lalu di mana saja Maria Pauline Lumowa berada selama 17 tahun? Pada Oktober 2003, Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pada September 2003 atau sebulan sebelumnya, Maria sudah terbang lebih dahulu ke Singapura. Kemudian pada 2009, Maria diketahui berada di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi kepada pemerintah kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan juga 2014. Tetapi Maria Pauline Lumowa diketahui sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Upaya penegakan hukum atas Maria pun memasuki babak baru saat ia ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla pada 16 Juli 2019.